hai 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 Waalaikumsalam 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 baik dengan bapak siapa dari mana Hai saya Wawan dari padang Sumatera Barat maaf ya kalau kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad lalu dihadiahkan kepada guru teman baik yang masih hidup pelan-pelan dikit terlalu cepat sebentar saya belum bisa mendengar ada yang bisa mendengar dari situ lebih dekat disampaikan ke kami mohon diulang, mohon maaf kesalahan kami, kesalahan bukan kesalahan Anda bukan pesawat Anda, tapi dari sini jangan pakai echo jangan pakai dikecil, di nol silahkan maaf Bu ya kalau kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad lalu dihadiahkan kepada guru teman baik yang masih hidup ataupun sudah wafat apakah diperbolehkan seperti halnya mengirim Al-Fatiha oh iya Bu ya misalkan kita mengirimkan Al-Fatiha kepada Nabi Muhammad sahabat-sahabat dan orang-orang soleh serta saudara keluarga kita yang telah wafat apakah mereka mengetahui bahwa kita mendoakan mereka dan apakah doa ini menjadi sebab berkumpulnya kita dengan beliau-beliau orang soleh yang telah wafat di surga nanti terima kasih Bu ya mohon maaf Assalamualaikum Waalaikumsalam itu babnya adalah masalah menghadiahkan pahala fatihah dihadiahkan sebetulnya tidak harus fatihah saja bisa saja yang lainnya khutam Quran khutam Quran sholawat bisa baca sholat seribu dan sebagainya lo dinyatkan ya Allah sampaikan pahala sholatku kepada kepada siapapun apakah boleh untuk fatihah untuk baginda Nabi Muhammad boleh Nabi Muhammad dalam mulia tapi masih bisa terangkat lagi terangkat lagi tidak dilarang kemudian tadi apa yang terakhir apa tadi ada penting yang tadi sampaikan orang mengetahui apakah mengetahui dan sebagainya apakah orang meninggal dunia mengetahui dan sebagainya Imam Malik mengatakan bahasanya rohnya orang meninggal dunia itu memang ada tempatnya tempatnya sendiri bukan di dalam kubur itu bukan ada namanya alam barzah kemudian tempatkan kalau orang orang kafir ada tempat sendiri orang beriman tapi pun demikian roh itu adalah mutlak mutlak itu tidak terikat dengan materi alamnya alam beda kalau kita ingin melihat Amerika harus ke sana dulu kan melihat Saudi harus pergi ke sana dulu tapi alam barzah tidak perlu itu semuanya jadi melihat bahkan akan disondorkan amal kita akan disondorkan diperlihatkan ditampakkan ditunjukkan kepada Allah dan Nabi Muhammad dan orang yang beriman jadi mereka melihat tahu semuanya ini dari siapa tahu semuanya tahu dari siapa ini doain tahu semuanya dan yang lebih perlu untuk kita hadirkan bahwasannya apa yang dilakukan oleh seorang anak dengan cara begitu itu adalah makna bekti itu akan bermanfaat untuk orang yang telah meninggal dunia itu adalah menghadiahkan pahala untuk orang yang telah meninggal dunia nah kemudian sedikit kita tambah masalah fatihah jadi sebetulnya masa ihda uthawab bukan hanya fatihah yang lainnya pun bisa cuman fatihah sering kita denger sering kita denger fatihah yang selama ini kita baca bukan sekedar masalah menghadiahkan pahala tapi fatihah itu sendiri menjadi sebab dikabul doa makanya di biasanya ulama kita itu sambil berdoa dibaringin dengan fatihah fatihah adalah plusnya biar doa dikabulkan ceritanya ada malaikat Jibril dengan baginda Nabi pintu langit kebuka ada malaikat turun lalu malaikat berkata abshir ya Muhammad bin Uraini bahwa Muhammad bergemeralah dengan dua cahaya uti tahuma walam yu'ta ahadu min qoblik telah diberikan kepadamu dua cahaya yang tidak pernah diberikan kepada Nabi yang lainnya Nabi Muhammad bertanya apa dua itu dua cahaya itu fatihah tul kitabim surat fatihah wakwatimul bakarati dan bukasan makanya para ulama itu kamu tidak berdoa dengan membaca satu huruf kecuali menjadi sebab dikabul doamu maka dari itu ini tambahan plus masalah fatihah sehingga para ulama kalau berdoa ujung-ujung al-fatihah bukan ini main-main cuma na'udubillah ada sebagian orang tidak tahu lesannya lesan jahul lesan tidak mengerti meremehkan ini setiap doa langsung fatihah kenapa al-baqarah ngecek lagi bahasanya astaghfirullah ini ada sandaran yang al-fatihah biar dikabul doa kita al-fatihah biarpun kadang-kadang kalau kita ini bukan al-fatihahnya dikabul doa saja plus agar sampai pahalanya kepada yang meninggal dunia seperti itu Allah alam bishawab